Gembalanya, gembalanya sibuk, besok, cari jiwa, datangi rumahnya berdarah, gak tahu alamatnya, akhirnya dalam pertemuan begini gak hadir lagi, jadi kapan mau nagih? Jadi makanya banyak gereja yang gak kontribusi kepada BGPI itu karena itu. Jangankan minta yang besar, yang kecil aja gak ada, apalagi yang besar. Jadi ini problem. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, Firman Allah mengatakan, mari kita saling memperhatikan. Supaya program-program BGPI ke depan ini bisa kerealisasi dengan maksimal. Sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh anggota BGPI, juga oleh pemerintah setempat, dan juga oleh gereja-gereja lain yang sering ngenyek. Nanti ngenyek ya. Ngenyek itu melecehkan, meremehkan BGPI. Seringkali begitu, saya dulu juga begitu. Saya termasuk, dulu masih DPI, itu puluhan tahun saya sebagai sekretaris Kabupaten Bulungan. Habis itu ganti GPI. Dulu itu bukan DPI, lalu itu DPI, terus jadi BGPI. BGPI saya ketua 4 tahun, ditarakan. Nanti ganti karena mau pindah. Jadi, sama, masalahnya sama. Gereja-gereja yang ada di Tarakan, gereja-gereja di Bolungan, gereja-gereja yang ada di Balikpapan, mobilnya sama. Cari alasan, itu udah perlu sekolah, udah perlu tinggi-tinggi sekolahnya. Orang bisa cari alasan, banyak alasannya. Dan dulu saya kan udah punya kendaraan, jadi sering jalan kaki, panas-panas begini. Saya jadi ketua BAMAK di Tarakan. Jalan, bawa ugangan, bawa baju, jalan. Karena memang kondisi gemat belum besar, jadi sering jalan kaki. Orang percaya, kenapa saya dipercaya, jadi ketua BAMAK waktu itu tahun 1982. Sudah jadi ketua. Karena saya suka kerja, saya suka kerja dan suka jalan. Pendeta lainnya, kayak bos semua, kalau gak ada mobil, gak ada yang gak mau jalan. Kalau kami jalan kaki, ya bikin, ada yang bikin suat sendiri, antar undangan sendiri, jalan kaki. Ya pendeta-pendeta itu ngomong pak, ini apa pak, jalan kaki. Jalan kaki ini kan pasti kalau kita jalan raya naik kaksi. Ya mbak dikasih ke pak, enggak ada. Dan itu memang pelayanan. Pelayanan yang kami mulai dari kecil. Jadi, bapak-bapak, para pendeta, rekan-rekanku ini bersyukurlah kalau diberi kepercayaan untuk menjadi pelayan, menjadi gembala, walaupun anggotanya kecil. Belum punya gereja juga gak apa-apa. Biasa. Saya dulu diterakan pakai gubuk. Ya pakai gubuk. Rumah itu rumah, dikebun. Kebaktian. Ya pertama tadi itu cuma satu kakak itu. Lama-lama penuh gubuk itu. Akhirnya bagaimana bikin, cari rumah yang besar, karena belum bisa bangun gereja. Tanah belum ada. Coba bayangkan sederhana. Akhirnya kerombosan yang luar biasa. Bisa bangun di tengah-tengah komplek angkatan lautan. Orang heran, bapak anggota angkatan lautan juga. Loh kok bisa bangun di tengah-tengah komplek itu? Ya bisa. Tuhan yang menyuruh. Langsung dia temui komandannya. Komandan, saya perlu tanam untuk kamu pelajar. Berapa? 20 kali 30 sajalah. Duh, oh kecil sekali malahan coba sahabatnya. Kalau Tuhan mau bekerja di teman-teman, oh kecil sekali. Belum anggota itu cuma 10 kakak. Gimana mau tanah yang besar? Ya sudah lah. Itu aja dulu, komandan. Oke. Ambil kecil deh tempatnya di mana. Nanti kalau tambah bisa minta lagi. Komandan bisa. Ternyata gak bisa. Karena begitu permunan saya masuk, langsung di respon ke kasal di Jakarta. Ya itu aja. 20-30. Nah itu sedar biar. Baru di tempat. Semua orang yang enak. Kenapa? Karena suka jalan. Orang kalau suka jalan, itu tandanya orang yang rendah hati. Biar panas-panas begini, jalan sedar biar. Kalau sekarang kan enggak kan? Saya juga enggak sekarang. Karena sudah kurang. Rambut kulit putih. Tetapi semangat harus mudah. Amin. Semangat harus mudah. Jadi itu pesan Tuhan pada hari ini. Mari kita selalu kompak dan selalu bersatu. Ayat satu lagi, ayat lagi. Kita baca. Ya. Untuk memberkali kita. Roma. Ya. Kitab Roma. Pasal 5. Ayat 29-30. Ya. Tidak ada ya. Seolah tadi ya. Iya. Itu di tes. Iya, iya, iya. Ada ayat sini aja. Memang ayat 29 tidak ada ya. Iya. Mari kita baca ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seterlu diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan. Kita sebab oleh dia kita telah menerima pendamaian. Ya, jadi puji Tuhan bahwa kita telah bersama dengan Kristus dan disatukan oleh Kristus oleh pendamaian korbannya. Kematiannya di Jawa Duta itu memperdamaikan kita sehingga kita bisa didamaikan dengan Allah. Jadi kalau bukan korbannya Kristus kita tidak akan dapat berdamai dengan Allah. Jadi ini merupakan tipe gereja yang harus memberitakan tentang Kristus ini. Kalau gereja tidak memberitakan Kristus secara utuh, maka gereja itu tidak akan bertumbuh secara maksimal. Oleh kentu, orang bangga dengan pertumbuhan kuantitas. Tetapi orang lupa dengan kualitas. Nah, gereja yang seringkali bertumbuh dengan kuantitas tanpa memperhitungkan kualitas, terjadilah perpecahan-perpecahan. Terjadilah pemberontakan-pemberontakan. Sehingga makin hari makin bertambah jumlah gereja. Jumlah gereja kalau memang menangkan jiwa itu bagus. Tapi jumlah gereja cuma memindahkan saja. Tadinya sepuluh di sini, diambil dua. Ambil lagi sana tiga. Jadi ya, anggotanya kalau dihitung orang Kristennya tetap kalau 80 ya kalau 80 saja. Walaupun tahun bertahun, jumlah orang percaya tetap jumlahnya itu. Gerejanya makin banyak. Tetapi jumlah orang Kristennya samimawon. Tetap-tetap begitu saja. Oleh karena itu, saya punya model. Saya selalu berseru kepada jemaat. Jangan ikut kabin. Mari kita hasilkan jiwa-jiwa sendiri. Sebab kalian malas menjadi jiwa. Bikin jiwa sendiri. Anak banyak, banyak rezekinya. Banyak jemaatnya. Contoh saya, berapa Pak Beleta? Enam, meninggal satu, tinggal lima. Anak-anak heran kan? Bisa makan? Bisa. Bagaimana sekolahnya? Justru ada yang dokter, anak-anak yang pertama. S3-nya. Biologianya. Bisa. Ya kenapa? Karena kita pasrah sama Tuhan. Jangan dibatasi ke hendak Tuhan dan rencana Tuhan. Orang sekarang kan membatasi. Kenapa dibatasi? Jumlah enak kalau anaknya banyak. Kan begitu, ibu ya? Enggak enak kalau anaknya banyak. Padahal kalau banyak anak itu bagus. Betul. Sekarang baru terasa saya. Lima itu masih kurang. Karena sudah besar-besar pada perangkul semua pada nikah. Tinggal kami berdua. Jadi kami sekarang kumpul pemilik-pemilik, orang-orang, yuk ikut saya. Sekolah kan. Senang kalau banyak anak. Ada yang teriak-teriak suara anak-anak itu. Wah, senang-senang. Ada orang enggak senang kalau anaknya teriak-teriak. Saya senang teriaklah sekeras-kerasnya. Tapi waktu bapak belum tidur. Kalau waktu saya istirahat jangan teriak-teriak, nanti kaget. Jadi kita juga ajarin tentang aturan juga pada anak. Jadi saya itu suka. Banyak anak itu benar-benar menyenangkan. Kayak kami, anak saya ini. Lima. Lima orang. Baru tujuh cucunya. Belum banyak itu. Jadi saya sering marahin. Jangan cuma dua anak-anak. Berapa pak? Ya tambah-tambah lah. Satu lah, tiga. Aku nggak bisa lima, kayak bapak. Sembilu. Apa? Istrinya aku mengkau, tiga. Memang enak. Nganak banyak. Terus saya jawab. Buktinya kita berapa? Enam dulu kan. Ujub semua tau. Cuma satu dipanggil Tuhan karena ya memang tanda Tuhan. Tapi lima. Buktinya kamu sehat semua. Gemu-gemu. Bener-bener kayak saya dulu. Bisa sekolah. Minimum S1. Nah itu kan bertakungan. Kenapa kau mesti satu kalau anak banyak? Nah kepada para pendeta. Supaya PGPI makin besar. Beranaklah banyak lagi. Kalau nanti. Kalau nanti udah senang di gereja ini. Bikin gereja lagi kan anggota PGPI juga. Nggak apa-apa. Kalau saya sih bangga saja. Makanya kalau anggota saya keluar. Oh nggak apa-apa. Asal kamu tetap dalamku. Silahkan cari. Yang bisa kamu bertumbuh di sana. Silahkan. Jangan. Jangan kita murung kalau anggota keluar dari gereja kita. Kita apa-apa enjoy saja. Senang saja. Supaya mereka bisa bertumbuh di sana. Mungkin di sini nggak bisa bertumbuh. Ya di sana bisa bertumbuh. Karena orang-orang di anggota gereja kita kan masih kedagingan. Wah monangku bisa. Ibuah dong melihat bukanya. Monangku bisa saya berdoa. Melihat bukanya. Nah kan begitu ya sebenarnya. Cari bukanya lain aja. Supaya bisa berdoa. Makanya gereja banyak sekarang ini karena itu sebenarnya. Penyebabnya itu. Ya cari bukanya. Ya itulah enaknya kalau pendetanya tua kayak saya. Kalau muda ini marah-marah Pak. Kalau anggotanya keluar. Lagi perpuluhannya besar itu. Buahnya lain. Kita ya merata saja. Jadi puji Tuhan saya percaya bahwa Allah itu daksa dan luar biasa memberkati kita semua. Kiranya kebahagiaan khusus kepada pengurus PQPI Kota Balipapang. Kiranya kebahagiaan ini diikat menjadi satu dalam satu tubuh Kristus. Tolong pengurus PQPI saling memperhatikan anggotanya. Dan mendoakan anggotanya. Supaya anggotanya semakin aktif. Ya puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada WL-nya. Oke. Terima kasih. Dan berkati.